Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel yang di entertainment terima kasih buat teman-teman yang setia dan sudah subscribe yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng nah teman-teman hari ini saya akan membuat minuman kekinian ini menunya dijamin sehat dan pasti disukai sama teman-teman yang pencinta kopi kalau mau tau resepnya yuk ikutin videonya nah yang pertama disini saya punya 50 gram gula merah kemudian teman-teman iris-iris agar nantinya ketika dimasak lebih cepat larut ini 50 gram kurang lebih 3 per 4 blok gula merah yang kecil ya jika dirumah teman-teman gak ada timbangan kecil yaudah kira-kira aja 3 per 4 nah ini udah semua selesai kemudian saya sisihkan terlebih dahulu kita siapkan pan kemudian kita masukkan 50 gram gula merah yang sudah kita iris halus tadi tambahkan 1 batang daun pandan kecil kemudian tambahkan juga 50 ml air kita masak sampai gula merah benar-benar mencair nah teman-teman disini sudah tau belum manfaatnya gula merah apa nah gula merah ini merupakan sumber zat besi konsumsi rutin gula merah dengan porsi yang cukup dapat meningkatkan kadar hemoglobin sehingga bisa mencegah anemia dan jangan lupa diimbangi juga dengan pola makan dengan gizi yang seimbang ya nah gula merahnya sudah mencair semua dan mendidih sehingga kita bisa matikan kompornya dan kita sisihkan terlebih dahulu nah kita lanjut disini ada 1 sendok makan kopi bubuk teman-teman mau pakai kopi yang instan juga gak apa-apa kemudian ini ada 150 ml air kita masak larutan kopi ini sehingga benar-benar matang karena kunci kenikmatan kopi itu ketika dia menggunakan air yang benar-benar panas atau dimasak dengan benar-benar mendidih disini kira-kira para pencita kopi udah tau belum ya manfaatnya kopi hitam apa aja nah 6 manfaat kopi hitam tanpa gula yaitu baik untuk kesehatan otak dan 1. membantu menurunkan berat badan 2. mengurangi risiko penyakit demensia 3. menurunkan risiko penyakit alzheimer mencegah penyakit kardiofaskular meningkatkan kegembalan tubuh dan melancangkan bawang air besar makanya kita ganti gulanya dengan gula merah yang lebih sehat dan murni nah ini kopinya sudah mulai mendidih pastikan kopi benar-benar mendidih ya teman-teman kemudian kemudian setelah ini mendidih kita sisihkan terlebih dahulu ke dalam mangkok untuk kita tunggu dulu supaya bubuk kopinya itu mengendap karena aku kan pakai kopi hitam ya jadi yang kita akan gunakan nantinya adalah kopinya kita tanpa ampah seperti itu ya nah sekarang kita udah mau mulai plating yang pertama kita masukkan dulu gula merah yang sudah kita cairkan tadi nah yang kedua disini ada susu sebanyak 150 ml kita tambahkan ya nah disini aku pakai susu full cream ya teman-teman tapi susu full creamnya yang plain ya yang gak ada rasa kemudian disini aku tambahkan 6 blok kecil es batu atau sesuai dengan selera teman-teman di rumah nah ini dia part yang terakhir disini aku sudah pisahkan antara ampas dan kopinya jadi ini aku gunakan nah itu dia ampasnya tadi jadi aku gunakan yang benihnya saja nah tuang sampai benar-benar full ke dalam gelas nah ini juga bisa dijadikan teman-teman sebagai ide usaha di rumah jadi kita bisa menjual minuman kekinian nah itu dia teman-teman untuk menu inspirasi minuman hari ini yang kekinian enak dan nagih parah jangan lupa rekuk di rumah dan tag aku di instagram ya terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah jangan lupa dukung terus channel yang di entertainment dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya serta like komen dan share ke semua media sosial yang kalian punya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati